Video Sheikh Nazim didatangi oleh para penambang Cili yang mereka merasa hutang jasa telah diselamatkan oleh Maulana Sheikh Nazim ketika kehabisan udara, kehabisan makanan, minuman dari Sifrus, Sifrus itu tetanggaan Turki. Sheikh Nazim di Sifrus ternyata kok ke Cili, Cili itu kan Amerika Latin dan masuk ke dalam perut bumi padahal pada saat itu tabung penyelamat itu tidak bisa digunakan, terhubung, berhubung alur jalur evakuasi itu patah. Jadi cerobong-cerobong untuk berjalannya tabung penyelamat para penambang itu tengah-tengah patah, jadi mentog tidak bisa masuk. Habis oksigen, kehabisan makanan, Sheikh Nazim datang ke perut bumi Amerika, dulu dari Sifrus, itu gurunya Maulana Sheikh Syam Al-Khubtani, Mursyid kita. Maulana Sheikh Nazim, Antil Al-Hakqani, Wali Besar, Cak Lilur, Cak Lilur itu cucunya Bakholil Bangkelan Madura ketika sebelum wafat, beliau itu wali, kewaliannya diakui oleh para ulama yang lain. Orangnya madzuh, biasa, low profile. Pernah didatangi oleh teman-teman murid-murid Sheikh Isham, teman-teman kita, murid-murid Sheikh Isham, datang silaturahim ke Cak Lilur. Cak, waktu itu Maulana Sheikh Nazim masih ada, masih jumeneng, belum intikal. Nanya, rajanya para wali sekarang siapa? Sheikh Nazim katanya. Cak Lilur enggak, enggak dikasih tahu ini murid-murid Sheikh Isham? Enggak, jamaah-jamaah Sheikh Isham ke sana aja pas, jarah sekalian jarah ke Bangkalan, ketemu Cak Lilur juga. Siapa raja para wali sekarang? Sheikh Nazim. Jenengan pernah ketemu? Belum pernah, tapi kalau tahu, ya di langit itu malaika itu menyebut-nyebutnya terus katanya. Dan para pimpinan-pimpinan para wali, artinya di bawah beliau ada kutub-kutub. Artinya KM-KM setiap ada wali, wali Abdal, ada wali-wali yang lainnya. Itu kan ada KM-KMnya gitu. Seperti Maulana Sheikh Isham kan, kutub juga. Nah kata Cak Lilur, para kutub membicarakan beliau terus, menyebut beliau. Begitu, sebagai raja-nya para wali. Fisiknya Cak Lilur belum pernah berjumpa dengan Sheikh Nazim. Tapi kata Cak Lilur, para wali, para malaikat banyak menyebut-nyebut Sultanul Awli adalah Sheikh Nazim. Dan banyak para awliya, maqom awliya yang menyebut Maulana Sheikh Nazim itu sebagai Sultanul Awliya ketika beliau masih hidup. Alhamdulillah, kita berguru, kita punya mursyid Maulana Sheikh Isham. Yang Maulana Sheikh Isham dikatakan oleh Maulana Sheikh Nazim Sultanul Awliya, Sheikh Isham Kutubul Mutasharif. Kutub, Masya Allah.